Titik api kebakaran lahan bermunculan di Kabupaten Muara Endim, Kabupaten Oganilir, dan Kabupaten Banyuasin. Jarak tempuh ke lokasi kebakaran yang membutuhkan waktu menjadi kendala pemadaman oleh Satgas Karhutlah setempat. Kebakaran lahan kini terjadi di tiga wilayah di Sumatera Selatan. Usai lahan di Kabupaten Pali telah selesai dipadamkan, titik api bermunculan. Satu titik di Kabupaten Muara Endim, dua titik di Kabupaten Oganilir, dan satu titik lainnya di Kabupaten Banyuasin. Terpantaunya titik api di lokasi tersebut setelah Satgas Karhutlah melakukan patroli berkala dan kini masih berupaya memadamkan api. Balai pengendalian perubahan iklim wilayah Sumatera mengungkapkan kebakaran lahan di tengah rai di picu pembukaan lahan perkebunan. Ditambah cuaca panas yang membuatnya kian meluas. Kebakaran ini mayoritas terjadi di lahan yang jauh dari akses sarana dan prasarana, sehingga menyulitkan petugas untuk menuju ke lokasi yang membutuhkan waktu. Disusul sumber air, berkurang, dan terdapat banyak bahan bakaran. Upaya pencegahan agar kebakaran lahan dapat segera tertangani, Satgas Karhutlah kini makin masif melaksanakan patroli, baik darat maupun udara, di titik rawan kebakaran atau lahan dengan potensi tinggi, bersamaan dengan sebaran titik panas yang meningkat sejak awal musim kemarau. Satu kendalanya akses, akses dari titik yang bisa kendaraan bermotor sampai ke titik apinya itu jauh. Kemudian memang kondisinya masih banyak bohon, apa namanya, tegakan yang tinggi-tinggi, sehingga untuk mengakses ke lokasi itu membutuhkan waktu. Sumber air juga lumayan jauh, walaupun ada parit-parit kecil, tetapi ketika itu disedot 1-2 jam pasti sudah habis, sehingga menunggu dulu. Luasan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan saat ini masih dilakukan pemetaan, namun untuk setiap titik lokasi luasannya bervariasi, dengan kebanyakan lahan gambut tipis dan mineral. Muhammad Ardian, Cia Putra melaporkan dari Palembang.